Dendem sejagat jilid 24. Tiba-tiba Ku Sihang menangkap kembali sorot metah yang sangat aneh mi mancar keluar dari balik matuk kuntian Chiang Tan Hong Lun, dia seperti lagi mi memberi tanda rahasia kepadanya berulang kali. Ku Sihang sebagai seorang pemuda yang cerdik dengan cepat dapat menangkap maksudnya, dia menjadi amat terperanjat, segera pikirnya dengan cepat, ilmu silat yang dimiliki pengkhianat itu sangat lihai, kenapa aku bersikap bodoh dengan termakan oleh hasutannya yang sengaja hendak mengobarkan amarahku, Jika sebentar pertarungan berlangsung dan keadaan tidakkah menguntungkan bagiku, bukankah aku akan menyesal sepanjang masa berpikir sampai di situ, dengan cepat anak muda itu berusaha keras untuk menenangkan kembali hatinya, kemudian dengan kening berkerut dan sekulung senyuman sinis menghiasi ujung bibirnya, dia mendengus berat-berat, lalu tertawa dingin. Selang berapa saat kemudian, dengan hawa pembunuh yang menyelimuti seluruh wajahnya, dia berseru ketus, tak ada salahnya untuk mi memberi tahukan kepadamu, suhu telah mencapai kesempurnaan dan kembali ke alembaka, tapi sebelum meninggalnya beliau telah berpesan kepadaku untuk mi membersihkan perguruan dari semua manusia-manusia pengkhianat HMMM. Cupok, mengapa kau tidak segera berlutut untuk menerima kematian perubahan demi perubahan yang terjadi mi membuatku si hang bersikap lebih waspada dan serius. Tampaknya perbuatan sikap yang sangat mendadak ini cukup membuat kawanan iblis itu merasa terkesiap, mereka tidak habis mengerti, mengapa anak muda tersebut dapat menunjukkan perubahan sikap hanya di dalam beberapa saat saja. Sementara itu si setan merah ang yang sikui dan setan hijau lip impoksi telah memperdengarkan suara tertawa anehnya yang sangat mengerikan. Suara tertawa itu seperti jeritan setan, seperti juga lolongan serigala, menjulang di angkasa dan amat tak sedap didengar. Dengan perasaan terkesiap ku si hang segera berpikir, tampaknya peristiwa yang terjadi pada hari ini tidak gampang diselesaikan. Sekarang aku cuma seorang diri, tiba-tiba ang yang kuisi, sin siau si mim perdengarkan suara tertawanya yang menggidikan hati, kemudian serunya menyeramkan. Dengan mengandalkan kecongkakanmu sewaktu berbicara tadi, kami dua bersaudara jadi berhasrat sekali untuk menoba kepandayanmu lebih dulu, inginku ketahui sampai dimanakah kehebatan ilmu silatmu itu sehingga begitu berani tidak mi mandang sebelah mata pun kepada orang lain. Kusihang menyipitkan sepasang matanya menjadi satu garis, kemudian mendengu sinis. HMM setan-setan gentayangan dari dalam neraka pun berani mi lancong ke ala M semesta ini. HMM, sayang kalian telah berjumpa denganku hari ini, tampaknya saat siau buat kalian sudah tiba, heeh, 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 sinar buas segera mencorong keluar dari metang yang kuisi dan lip impoksi. Tampaknya mereka sudah dibikin marah dan bersiap-siap melancarkan serangan. Tapi si pedang sakti kayu besi cupok segera mendengus dingin, kedua orang itu pun segera menarik kembali hawa amarahnya dan mengundurkan diri ke belakang. Setelah itu cupok baru berkata sambil menyeringai seram, Kusihang, aku orang si cu masih mengingat diri kita sebagai sesama seperguruan, karena itu tak ingin menyulitkan dirimu, asal kau bersedia mi memberitahukan bahed lagu gurumu itu kepadaku, urusan pasti akan beres sampai di sini saja Kusihang tertawa dingin. Hi em em em, hubungan sesama seperguruan, haaah, 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 boleh saja aku beritahukan bahed lagu itu kepadamu, cuma Suhu pun pernah berpesan, setelah bersalah dengan kalian, dia bila kalian menginginkan bahed lagu tersebut, silahkan kamu berdua berangkat ke akhirat, disanalah Suhu akan mengajarkan sendiri kepada kalian, sebab aku hanya seorang adik seperguruan kalian, aku tak bisa mewakili guru untuk mi memberi pelajaran kepada kakak seperguruan, hee, 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 setelah tertawa dingin tei ada hentinya, kembali dia berkata, sekarang bersiap-siaplah untuk berangkat ke akhirat, Suhu sudah menantimu di situ untuk mi memberi pelajaran lagu kepadamu, selesai berkata, tubuhnya secepat kilat berjumpalitan sejauh 7-8 kaki dari posisi semula, kemudian dengan cepat mi membaringkan tubuh im nyancu ke atas tanah, baru saja ku si hang menggerakkan tubuhnya ang yang kuisi dan lik impoksi segera mengira anak muda itu hendak mi loloskan diri, serentak mereka tertawa seram, tubuhnya yang kurus kering bagaikan sukna gentayangan langsung menerjang ke arah tubuh ku si hang, dengan suatu gerakan secepat kilat ku si hang mi embalikan badannya, tidak nampak bagaimana dia bertindak, seakan-akan besi, semberani yang menghisap benda logam saja, dia langsung menerjang ke tubuh kedua orang manusia aneh tersebut, menyaksikan gerakan tubuh yang begitu cepat tapi hebat dari ku si hang, ang yang kuisi maupun lik impoksi berteriak aneh, serentak mereka mi misahkan diri ke arah kiri dan kanan, kemudian dengan keempat cakar setanya menyerang ke muka, di tengah himbusan angin puyuh yang menderu-deru, serangan kedua orang itu tiba-tiba berubah pula setelah sampai di tengah jalan, kini secara ancaman tadi miring ke samping kiri dan kanan lalu menerjang ke muka, dalam waktu singkat selapis hawa pukulan yang sangat kuat dan menyesakan nafas muncul dari empat arah delapan penjuru dan langsung mengurung seluruh badanku si hang, dengan sinis ku si hang tertawa dingin, tubuhnya mengigos ke samping dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat, itulah gerakan tubuhnya KHI Biao Tiong yang amat lihai, hanya dalam beberapa kali jumpalitan saja dia sudah menyingkir ke samping, Innan siang si, sepasang setan merah dan hijau baru terperanjat sesudah ancamannya mengenai sasaran yang kosong, serem tak mereka berpekik aneh, lalu cakar setan yang kurus dan panjang diayunkan berulang kali ke depan, ada yang mencakar, ada yang membacok, ada yang menusuk, gerak demi gerakan, tendangan semuanya dilepaskan dengan kecepatan luar biasa, Dalam waktu singkat, ku si hang sudah menyambut datangnya puluhan jurus serangan tersebut, seketika itu jika seluruh angkasa diliputi oleh hawa pukulan yang tajam dan maha dasyat, suara gemuruh yang memekihkan telinga disusul dengan gulungan hawa pukulan yang tajam mengidikan hati bersama-sama menggulung tubuhnya, serangan demi serangan yang dilancarkan im yang siang si semuanya diakukan dengan kecepatan luar biasa, jurus. Serangannya pun aneh tapi sakti, yang lebih hebat lagi adalah jurus serangan yang digunakan semuanya sama, seakan-akan mereka sudah mempunyai ikatan batin yang hebat hingga kedua belah pihak bisa menduga apa selanjutnya yang bakal dilakukan rekannya. Ku si hang melambung dan melompat kian kemari meloloskan diri dari ancaman selapis hawa pukulan yang maha dasyat di bawah kilauan. Dan bayangan setan segera menerjang ke depan seperti ombaka samudera yang menyapu daratan dan menyergap musuh-musuhnya. Tiba-tiba ku si hang berkerut kening, tiba-tiba saja sepasang tangannya digetarkan keras-keras, seluruh tubuhnya segera berubah menjadi enteng bagaikan selembar bulu yang tipis dan mila yang kian kemari diombang ambingkan oleh hawa pukulan lawan yang kuat. Rupanya belakangan ini ku si hang telah berhasil nimahami rahasia dari ketiga macam ilmu sakti yang diajarkan bunji ku ansu kepadanya itu, ilmu meringankan tubuh yang sangat enteng ini tak lain adalah perubahan yang berhasil dipecahkan olehnya dari ilmu gerakan tubuh nikahi biotiong. Inyan siang si, sepasang setan merah dan hijau merupakan manusia-manusia bengis yang berhati keja em, mendadaka mereka berdua berputar tiga kali, begitu meninggalkan permukaan tanah, mereka segera menerjang ke Arab ku si hang dengan dasyatnya, sepasang telapak tangan mereka secepat sambaran petir melakukan tiga kali serangan yang aneh dan ganas mengimbangi gerakan ni lambung yang mereka lakukan. Serangan semaca em ini amat ganas lagi keji kekuatannya seperti air yang menerjang keluar dari bendungan yang jebol deras, kuat dan mengerikan hati. Mendadak Ku si hang menengadah lalu mim perdengarkan pula suara pekikan panjang yang amat keras. Sepasang lengannya melakukan suatu gerakan yang sangat aneh di tengah udara, lalu dari seluruh badannya segera memancar keluar selapis cahaya aneh yang menyilaukan mata. Ti bok sin kia em cupok yang menyaksikan kejadian tersebut menjadi amat terperanjat, dia segera mim bentak keras-keras, kalian berdua cepat mundur rupanya diatau kalau musuhnya sedang bersiap-siap ni lancarkan serangan dengan tiga gerakan hoahan seng huan yang mahadasha tersebut. Di tengah teriakan mana, secepat kilat ti bok sin kia em cupok mi lambung ke tengah udara, sepasang telapak tangannya pun secara beruntun mi lepaskan beberapa buah pukulan dasyat bagaikan angin puyuh yang sangat mengerikan. Segulung demi segulung hawa pululan tanpa wujud yang dasyat, seperti ambruknya bukit karang langsung menerjang ke muka dengan mi bawa desingan serta angin puyuh yang menderu-deru. Tapi, di kalacu pok mi lepaskan pukulannya tadi, ku si hang telah menggunakan pula jurus jin he du seng, lautan manusia tumbuh tenggelam, salah satu gerakan dari tiga gerakan hoahan seng huan untuk melancarkan serangan. Dua gulung hawa sakti yang berwarna putih dan menyilaukan mata, bergerak dari kiri dan kanan langsung menerjang ke bagian tubuh yang mi matikan di tubuh angin puyuh si serta lip impoksi. Perlu diketahui, bila gerak serangan hoahan seng huan telah dilancarkan dan cahaya berkilat sudah mi lintas di angkasa, maka seng korban sulit untuk meloloskan diri lagi dari kedasyatan serangan tersebut. Betul, si pedang sakti kayu besi cupok telah mi lepaskan pukulan untuk mi memberi pertolongan, namun sayang gerak serangan itu masih terlambat juga sedetik. Dua kali jeritan ngeri yang mengerikan berkumandang mi mecahkan keheningan. Hati, segera. Tubuh angin puyuh si sin siow si dan lip impoksi si neng siang segera terlempar ke tengah udara lalu bergulingan di atas tanah. Dada mereka sudah hancur dan darah segar memancar keluar keempat penjuru, dua setan yang dilahirkan pada saat yang hampir bersamaan itu, kini berangkat kembali ke akhirat pada saat yang hampir bersamaan pula. Di tengah jeritan ngeri yang mi milukan hati. Secara kebetulan, Angin pukulan yang dilepaskan si pedang sakti kayu besi cupok juga menghantar em telak ditubuh ku si hong. Bela AAM, Bela AAM-MMM, Bela AAM serentetan bunyi ledakan keras bergemami mecahkan keheningan. Desingan angin pukulan yang amat dasyat dengan mi bawa suara yang tajam langsung menyebar ke empat penjuru. Ku si hong hanya merasakan datangnya segulung angin pukulan tak berwujud yang menerjang masuk ke dalam em jaring hawa murni yang menciptakan lewat gerakan hohon senghuan, langsung menekan ke tubuhnya dengan kekuatan yang menyesakan nafas. Tak kuasa tubuhnya segera terpental sejauh tiga kaki dari tempat semula, namun tubuhnya sama sekali tidak mengalami cedera apa-apa. Wajah si pedang sakti kayu besi cupok yang mengerikan tiba-tiba berubah sangat hebat dan nampak menyeringai lebih menyeramkan, dia bukan terluka oleh benturan tersebut sebaliknya merasakan suatu perasaan terkesiap yang luar biasa sekali, tapi hanya dalam waktu singkat paras mukanya telah pulih kembali seperti sedia kala. Sambil mengulumkan senyuman licik yang rendah dan berat, dia segera berkata, Sungguh tak ku sangka dia telah mewariskan pula segenap ilmu simpanannya kepadanya, mana, mana ku si hang tertawa dingin, dengan wajah yang tenang, aku hanya mempelajari tiga macam kepandayan sakti saja, kan kun misyu hikang, tiga gerakan hohon senghuan, serta gerakan tubuh ni KHI Biao Tiong Sin Hoat. Heeh, 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 aku rasa kau pun sudah pernah mim pelajarinya bukan berbicara sampai di situ, kembaliku si hang mim perdengarkan suara dingusan dinginnya yang amat sinis, HMM, murid murtad yang bermoral bejat dan berhati binatang, mana mungkin punya rejeki sebaik itu untuk mim pelajari ilmu-ilmu rahasia semaca M ini. Haah, 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 dari balik mata pedang sakti kayu besi cupok segera mencorong keluar sinar buas yang keji, setelah tertawa seram katanya lagi, kalau begitu, dengan mim bawa ketiga meca emilmu sakti tersebut, pergilah ke akhirat dan pamerkan kemampuanmu itu di depan guru setan tersebut sepasang telapak tangan si pedang sakti kayu besi cupok berputar mim bentuk satu gerakan busur, kemudian didorong ke muka. Segulung angin pukulan yang amat dasyat dengan cepat mi luncur dan menggulung ke muka. Serangan ini dilancarkan sangat tiba-tiba, kekuatannya pun sangat mengerikan. Mencorong sinar taja M yang menggidikan hati dari balik matuku si hang, sepasang telapak tangannya segera diayunkan silih berganti, angin puyuh yang dasyat seperti jaringan langit dan perangkap bumi segera meluncur ke depan menyongsong datangnya ancaman tersebut. Ketika pedang sakti kayu besi cupok selesai melepaskan pukulan tadi, sambil tertawa seram dia sudah menerjang ke muka, kemudian menyelinap ke sisi kanan ku si hang, telapak tangan kirinya secara aneh segera melepaskan pukulan lagi dengan jurustian gewel aleim, awan tebal dari luar langit, menganca M bagian tubuh yang ni matikan di tubuh ku si hang. Anak muda itu sangat terperanjat, dia sama sekali tak menyangka kalau tenaga dela M-nya telah mencapai tingkatan yang begitu sempurna, di tengah amukan dinding hawa murni yang tajam dan menyelimuti angkasa, dia mengigus ke samping kemudian balas menerjang pula ke depan. Rupanya si pedang sakti kayu besi cupok pun menyadari kalau ku si hang telah berhasil menguasai ilmu kan pun misiu hikang dan menerima kesaktian atas hawa im dan hawa yang yang saling bertautan, sekalipun dah menyerang dengan kekuatan yang hebat, belum tentu sanggup menghajarnya sampai mampu setulah sebabnya dia lantas bertekad untuk menyelesaikan pertarungan tersebut dengan sesuatu pertarungan jarak dekat, dia pun mi lepaskan pukulan lebih dulu dengan tujuan mi mancing lawannya masuk perangkap. Dala M kejutnya tadi, ku si hang segera berputar ke kiri, sementara telapak tangan kanannya menyaruh ke samping mim bacok urat nadi pada pergelangan tangan kiri lawan. Bagaimanapun jua, selama beberapa waktu si pedang sakti kayu besi cupok pernah menerima beberapa pelajaran sakti dari bunji koansu, ilmu sila yang dimilikinya sekarang selain sakti juga luar biasa sekali. Mendadak telapak tangan kirinya berputar mim bentuk satu gerakan setengah busur, kemudian diiringi desingan angin tajam, tangannya itu bergerak bagaikan seekor ular sakti menerobos masuk lewat celah-celah kosong di antara tangkisan tangan kanan ku si hang dan langsung menotok jalan darah KHI hehiatnya. Jurus serangan ini sakti dan luar biasa, juga terhitung sebagai suatu serangan yang kejam. Paras muka ku si hang berubah hebat, dengan cepat dia milangkah mundur dengan ilmu tujuh bintang dalam sekali ayunan badan, dia sudah mundur sejauh beberapa kaki. Kali ini, ku si hang tidak mim biarkan musuhnya menguasai keadaan lagi, sepasang telapak tangannya segera diayunkan ke muka, sepuluh jari tangannya dipentangkan dan disentilkan ke muka. Segulung desingan angin tajam dengan mim bawah hawa serangan yang dasyat langsung menerjang ke muka secepat kilat dan menganca M10 buah jalan darah kematian di tubuh tibok sin kia M. Cupok. Dikala ku si hang masih melancarkan serangan dengan kekuatan yang maha dasyat itu, dengan suatu gerakan cepat cupok telah meloloskan pedang sakti kayu besinya, tangan kanannya digetarkan, serem tetan cahaya tajam yang menyilaukan matuk kontan mi mancar keluar dari tubuh pedang tersebut, lalu desingan angin tajam menderu-deru seperti gulungan ombak sarnudra langsung menyambar ke arah sepuluh desingan angin jari yang sedang mi luncur teiba itu. Ketika sampai di tengah jalan, serem tetan hawa sakti itu segera saling mim bentur satu sama lainnya, hawa sakti yang dilancarkan ku si hang ketika saling mim bentur dengan hawa pedang yang lunak, tau-tau saja lenyata berbekas seperti batu yang tendalam di tengah samudra saja. Sejak mengetahui musuhnya meloloskan pedang sakti kayu besi, ku si hang sudah tahu bahaya, dia melompat mundur dengan cepat dan tangan kanannya menyambar ke bela keng. Kering bunyi G merincingan nyaring mi menungi angkasa. Kini pedang sakti hu tian seng kia em telah diloloskan dari dalem sarungnya, hawa pedang yang bercahaya tajam seketika menembusi angkasa yang gelap. Dengan pedang hu tian seng kia em di tangan kanannya, ku si hang berdiri di atas satu kaki, sedang tangan kirinya mi lakukan suatu gerakan dengan kedua jari tangannya diletakkan sejajar dengan alir meta. Sorot meta yang tajam, kening yang berkerut serta tubuh yang mi mancarkan hawa sakti tanpa menimbulkan suatu kewibawaan yang luar biasa sekali. Setelah menyaksikan gerakan pedang yang diciptakan ku si hang, ternyata cipok tak berani menyerang secara gegabah, pedang sakti kayu besi yang berada dalam cekalannya diluruskan sejajar dada, kakinya berdiri setengah berjongkok, sedangkan sepasang matanya yang keji sedang mengausi wajah ku si hang tanpa berkedip, tanpa terasa dia pun memperluhatkan suatu hawa seram yang menghidikan. Untuk sesaat 4 marti yang tajam saling berpandangan tanpa berkedip. Seluruh jagad menjadi hening, sepi dan tak kedengaran sedikit suara pun, begitu sepi, dan heningnya seperti mati, mim buat orang merasakan suatu keseraman, ketegangan dan kengerian yang menceka em. Pertama-tama si pedang sakti kayu besi cupok yang dilancarkan serangan paling dulu, dia mim bentak nyaring, pelan-pelan pedang kayu besi yang berada di tangan kanannya digerakkan dan menusuk ke jalan darah simkan hiat di tubuh ku si hang. Serangan pedang itu kelihatannya seperti biasa dan sederhana, sedikit pun tidak disertai kekuatan apapun, padahal sesungguhnya mengandung suatu daya penghancur yang amat jahat dan luar biasa, asal pihak lawan berani mim mandang enteng sudah pasti tak akan lolos dari serangan mautnya itu. Menyaksikan gerakan pedang yang dilancarkan musuh, lenghun koaiseng ku si hang segera merasakan hatinya menjadi sangat berat dan tegang, dia tahu murid murtad dari gurunya bunji koansu ini mimiliki ilmu silat yang sangat hebat, apakah dia dapat menangkan musuh, hingga sekarang masih merupakan suatu tanda tanya besar. Baru saja ingatan tersebut melintas di dala embenaknya, pedang kayu besi dari cubok sudah menusuk tiba, walaupun ku si hang masih tetap berdiri tegap bagaikan batu karang, sekejap pun tanpa berkedip dia mengawasi gerakan pedang tersebut lekat-lekat. Kun Tian Chiang Tan Hong Lun yang menyaksikan jalannya pertarungan dari sisi arena merasa amat kagum sekali dengan ketajaman matu ku si hang, sebetulnya dia kuatir kalau wanaka muda itu tak mampu menandingi kelihayaan musuhnya, tapi sekarang ia sudah tidak merisaukan hal itu lagi. Setelah si pedang sakti kayu besi cubok menyaksikan ku si hang sama sekali tidak terpancing oleh gerakan pedangnya itu, hawa sakti yang semula disembunyikan di balik jurus serangan itu segera dipancarkan keluar mi lalui gerakan yang tak berubah pula. Segulung desingan hawa pedang yang tajam dan dasyat, secepat sambaran petir mi luncur ke muka. Sementara itu, selisih jarak antara mereka berdua hanya satu dipasaja, begitu hawa pedang meluncur keluar, sesungguhnya sukar buat lawan untuk menghindar. Akan tetapi, ku si hang sudah menduga kalau lawannya bakal mi lepaskan serangan dengan hawa pedangnya itu, maka di saat hawa pedang musuh meluncur ke depah, kaki kirinya segera bergerak ke kiri, sedang tubuhnya pun ikut berputar pula ke akiri. Kereet hawa pedang yang dipancarkan oleh cubok, dengan cepat menyambar lewat persis melalui sisi tubuhnya. Kembali ku si hang mi ngeserkan kakinya di antara getaran tangan kanannya, serem tetan suara pekikannya ringi menui angkasa, kemudian muncul beribu-ribu cahaya pedang yang tajam mengurung bagian kiri tubuh cubok yang mi matikan. Pedang sakti kayu besi cubok tertawa dingin, tubuhnya seperti gerakan setan gentayangan bergerak melewati sisi kanan musuh, lalu pedang kayu besinya mi lepaskan serangan balasan dengan menusuk jalan darah KHI heihyat di tubuh ku si hang. Jurus serangan yang dilakukan saat ini benar-benar sangat lihai dan luar biasa, menghindari sambil menyerang, hampir boleh dibilang gerakan mana dilakukan bersamaan waktunya, ditambah pula serangan itu dilakukan dengan gerakan setengah berjongkok. Mi buat orang sukar untuk min duga sebelumnya. Ku si hang sangat terperanjat, cepat tubuhnya melambung dan mi luncur ke atas kepala cubok. Cubok yang sedang berdiri setengah berjongkok dengan cepat menegakkan tubuhnya kembali, pedang kayu besinya ditarik kembali lalu menusuk lurus ke atas. Secara beruntun dia lepaskan tiga jurus serangan, semuanya merupakan gerakan tusukan lurus ke atas, kecepatannya luar biasa sekali. Ku si hang yang dilambung ke udara, mendadak berjumpalitan beberapa kali, dengan kepala di bawah kaki di atas. Sebetulnya dia hendak melancarkan sergapan balasan ke arah cubok, siapa tahu dia kena kedauluan, sesosok bayangan hitam yang menyilaukan mata, tahu-tahu sudah tiba di depan mata. Rasa terperanjat ku si hang kali ini tak terlukiskan dengan kata-kata, cepat dia menghimpun kembali hawa murninya, tubuh yang masih melambung di udara, sekali lagi meluncur ke lima enak emdipal lebih tinggi dari posisi semula. Cupok yang merasakan posisinya lebih menguntungkan sudah barang tentu tak keralami membiarkan musuhnya berhasil lolos dari cengkeraman mautnya, tiba-tiba pedang kayu besinya amimancarkan selapis kabut cahaya berwarna hitda emd yang amat. Menyilaukan mata, desingan hawa serangan yang tajam bergerak dari bawah menuju ke atas, langsung menerjang diri ku si hang. Untuk kesetian kalinya ku si hang melambung kembali ke udara, sementara pedang hutian seng kiam di tangannya dengan lim bawah hawa serangan yang dasyat telah menembus masuk kebalik kabut cahaya hitda emd lawan seperti seekor naga emas. Keriling Keriling Traaang Traaang Benturan dua bilah pedang itu menimbulkan serangka ion bunyi yang amat mimekihkan telinga. Menyusul kemudian, dua kali dengusan tertahan bergema di udara, bayangan manusia pun saling berpisah. Ku si hang dan cupok masing-masing berdiri satu kaki jauhnya dari posisi semula, di atas lengan kanan masing-masing yang mimbawa pedang sama-sama muncul sebuah robetan sepanjang tiga inci, darah kental sedang meleleh keluar tiada hentinya dan mimbasai sebagian pakaian yang mirka kenakan. Di dalam bentrokan yang berlangsung barusan, kedua belah pihak sama-sama melalukannya dengan satu kecepatan yang luar biasa, sedemikian cepatnya sampai ikuntian ci yang tan Honglun yang mimiliki kepandayan silatamat lihai pun, tak sempat melihat dengan jelas bagaimana terjadinya peristiwa hingga kedua belah pihak sama-sama terluka. Dala M pada itu si pedang sakti kayu besi cupok betul-betul merasa terperanjat sekali, selama ini dia tersohor dala M dunia perselatan sebagai jago pedang sakti, tak nyana pada mala M ini dia harus menderita kekalahan di ujung pedang ku si Hong. Padahal kalau dibicarakan yang sesungguhnya, menang kalah masih belum bisa ditentukan di antara mereka berdua, tapi berhubung ku si Hong yang menyerang dari tengah udara dengan posisi yang lebih jelek, sedang cupok berada di daratan menempati posisi yang lebih menguntungkan, maka meski hasil pertarungan itu seri, namun boleh dibilang juga kalau kepandaian silat dari ku si Hong terhitung jauh lebih teinggi. Tapi ku si Hong yang tinggi hati ini merasa sedih sekali, rasa sedihnya malah tidakkah berada di bawah keadaan cupok. Jurus serangan yang dia perguntakan tadi, sebetulnya dipelajari dari dala M kita pedang larisan Hu Chulo Jin dan dia yang mengandalkan pedang Hu Tian Seng Kiam ternyata belum berhasil menangkan cupok. Bila keadaan semaca M ini dibiarkan berlangsung terus, bagaimana mungkin dia mampu menghadapi manusia-manusia laknat lainnya di dunia ini? Bagaimana mungkin dia dapat membalaskan denda M buat suhunya? Pedang sakti kayu besi cupok segera mencibirkan bibirnya sambil mim perdengarkan suara tertawa dingin mim hidikan hati, kemudian serunya, Kusute, ilmu pedangmu memang benar-benar sangat hebat, tolong tanya apakah kau berhasil mim pelajarinya dari suhu cupok yang licik dan banyak tipu musliatnya ini, tampak sudah dapat menduga kalau jurus pedang yang digunakan ku si Hong barusan sebetulnya bukan ajaran dari Bun Ji Ko An Su. Ku si Hong mendengus dingin dengan nada sinis. HMM, terang ku beritahukan kepadamu ilmu pedang ini ku peroleh dari si Hong Lo Jin, jurus yang barusan ku gunakan tak lebih hanya satu jurus serangan yang paling rendah dan mudah. Cupok lebih baik serahkan saja nyawa anjingmu itu, aku orang si ku tak berakal mi NGM puni murid murtad seperti kau begitu si pedang sakti kayu besi cupok mengetahui kalau jurus pedang yang digunakan ku si Hong adalah jurus pedang ciptaan si Hong Lo Jin, seorang jago pedang kenamaan pada 200 tahun berselang, paras mukanya segera berubah hebat, tapi hanya sebentar saja telah lenyap kembali tak berbekas. Sekulung senyuman seram segera menghiasi bibirnya, sambil tertawa dingin dia berkata, Kusute, rejekimu benar-benar amat bagus, sudah mendapatkan pedang mestika angso apokiam, mendapat warisan ilmu silat dari si Hong Lo Jin pula, cuma kau harus tahu perubahan selama 10 tahun saja sudah amat banyak apalagi sampai ratusan tahun. Dulu, ilmu pedang si Hong Lo Jin memang hebat dan diakui sebagai kepandaian mahasakti, tapi sekarang, HMM, kepandaian tersebut sudah menjadi ilmu pedang paling jeleka yang tak ada harganya sama sekali. Kau tahu, jurus pedang yang barusan ku pakai itu tak lebih cuma jurus serangan yang terjelek yang ku miliki, HMM, HMM, malah M ini, jangan harap kau lolos dari tanganku nih lebih 10 jurus, tapi mengingat kita punya hubungan sesama saudara seperguruan, asal kau bersedia menceritakan baik lagu denda M sejagat kepadaku, tentu saja aku pun tak akan menyusahkan kau dengan sekuat tenagaku. Si Hong berusaha untuk mengendalikan kobaran hawa amarahnya, setelah tertawa dingin dia berseru, murid murtad, kau benar-benar kelewat jumawa dan tak kabur, betul-betul seorang manusia yang tak tahu malu HMM, HMM, maksud baikmu itu biar aku seorang siku terima dalam hati saja. Sekarang tak usah banyak bicara lagi, lebih baik kita selesaikan persoalan kita dengan adu kepandaian saja pedang sakti kayu besi cupok, Mimutar sepasang biji matanya yang licik bagaikan rase itu dan melirik sekejap ke arah M yang cuter geletak di tanah, kemudian setelah M nyeringai serah M ujarnya, Kusute, aku hanya mengagumi atas kegagahanmu serta bakatmu yang bagus, ini bukan berarti aku benar-benar takut kepadamu. HMM, asal kau bersedia mengungkapkan isi baik syair dari lagu Denda M sejagat sudah pasti aku tak berakael mengesampingkan kebaikanmu itu, bahkan luka yang dinerita nona itu pun akan ku tolong dan ku sembuhkan si pedang kayu besi cupok adalah seorang manusia yang licik dan banyak tipu muslihatnya, setelah terjadi bentrokan sebanyak beberapa jurus tadi, dia sudah tahu kalau kepandaian silat yang dimilikinya tak mungkin bisa menangkan Kusihong, sekalipun dapat M menangkan pemuda itu mustahil dia bisa memaksa lawannya untuk memberitahukan isi baik syair dari lagu Denda M sejagat. Oleh sebab itu, otaknya yang licik lantas berputar kian kemari mencari AKL, kebetulannya menyaksikan Im Nyancu yang tergelapar di tanah, satu ingatan telah melintas dala M benaknya dan dia hendak mim peralat gadis tersebut untuk mencapai keinginannya. Dia tahu luka yang diderita Im Nyancu tak mungkin bisa disembuhkan oleh Kusihong, maka dia menggunakan hal mana untuk menguasai si anak muda tersebut. Padahal bicara yang sebenar-benarnya, hingga kini si pedang sakti kayu besi cupok masih belum tahu luka apakah yang diderita oleh Im Nyancu. Kusihong merasakan hatinya bergetar keras, segera pikirnya didala M hati, yang ditelan oleh Im Nyancu adalah obat perangsang LMWC Hunwan, konon dala M dunia persilatan belum ada obat penawar untuk racun tersebut, tapi si pedang ular Tarak Chiu Heng Tian adalah anggota Bansiakau mereka, siapa tahu. Belum habis dia berpikir, pedang sakti kayu besi cupok telah berkata lagi sambil tertawa dingin. Kusute, kau ingin apa? Apakah kau senang menyaksikan kekasihmu yang cantik jelipa itu tewas dengan begitu saja kini? Kusihong benar-benar merasa serba salah, berulang kali gurunya Bun Ji Kuan Suhem Chi Seng telah berpesan kepadanya agar baik lagu tersebut jangan diberitahukan kepada orang lain, apalagi terhadap seorang murid murtad semaca M dia, hal ini sudah tentu lebih-lebih tak boleh. Tapi, Im Yan Cung Im punya budi dan cinta yang amat mendala M terhadap dirinya, apalagi dia pun mengutarakan apakah gadis itu harus dibiarkan mati secara mengenaskan. Aai, Suhu, Wahai Suhu, mungkin aku akan melanggar pesan terakhirmu secara terpaksa, sementara itu, sepasang mata pedang sakti kayu besi cupok yang tajam bagaikan sembelu sedang mengawasi perubahan wajah Kusihong dengan seksama, dia tahu si anak muda itu sudah termakan oleh ucapan sendiri. Kusute katanya kemudian sambil tertawa dingin, lebih baik bersikap lah lebih cerdik, kalau tidak, bila bansia kau cuh sampai bertemu dengan kau, maka kau pun tak bakal lolos dari pancingan obatnya, bila sampai terjadi begitu apa yang dia suruh pasti akan kau lakukan, apakah kau anggap rahasia lagu dendam sejagat itu bisa kau rahasiakan terus untuk selamanya? Sebaliknya jika aku yang mendapatkan baik lagu tersebut, setelah kitab pusaka chong chong pit kit ditemukan aku pun tak akan mengangkangi kitab tersebut seorang diri, padahal si pedang sakti kayu besi cupok mim punya rencana yang benar-benar amat keji, dia berencana bila Kusihong telah mengungkapkan isi baik lagu dari dendam sejagat tersebut, maka dia akan segera mim bunuhnya. Mendadak Kusihong bertanya dengan suara dingin, Benarkah kau mim punya keyakinan untuk bisa mengobati penyakitnya pedang sakti kayu besi cupok segera tertawa, asalku Sute bersedia menerangkan penyakit macaem apakah yang diderita olehnya, tanggung aku dapat menyembuhkannya. Paras mukaku si hang berubah agak mim merah, lalu dengan nada tergagap katanya, dia telah menelan obat perang sang Imwee Sihunwan milik si pedang ular parak ciu heng tian. Begitu tahu akan pil beracun Imwee Sihunwan dia em dia em pedang sakti kayu besi cupok merasa terperanjat sekali, segera pikirnya di dalam em hati, konon di dalam em kitab pusaka bansia cinkeng milik sumo ai pun tidak dicantumkan obat penawar untuk pil tersebut, bagaimana mungkin aku bisa mengobatinya cupok yang licik, kendatipun dalam hati berpikir demikian, namun di luarnya dia tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 haaah. Kusute, rejekimu benar-benar besar sekali, begitu mendengar ucapan tersebut, ku si hang segera mengetahui apa yang dimaksudkan, paras mukanya berubah hebat, serunya kemudian dengan suara dingin, dia sudah menjadi istri aku orang shiku, aku harap kau jangan sembelarangan berbicara, apakah kau mempunyai keyakinan untuk menyembuhkan penyakit tersebut, satu ingatan dengan cepat melintas dalam em benak pedang sakti kayu besi cupok. Cepat sahutnya sambil tertawa, bagi pandangan sementara orang persilatan, pil beracun tersebut merupakan pil yang tiada harapan bisa dipunahkan, tapi aku justru mengetahui kalau obat tersebut bisa ditawarkan dengan sejenis obat-obatan, dan hanya obat-obatan itu saja yang bisa menyembuhkan, obat apakah itu buru-buruku si hang bertanya. Pedang sakti kayu besi cupok termenung dan berpikir sebentar kemudian jawabnya, menurut apa yang ku ketahui, obat tersebut hanya terdapat di suatu tempat saja, asal kau bersedia memberikan isi dari baik lagu denda M sejagat kepada aku, tentu saja aku pun akan memberi petunjuk kepadamu untuk pergi mencari obat itu. Baik sahutku si hang dengan cepat. Asal kau bisa mendapatkan obat tersebut, dan mampu memunahkan pengaruh racun tersebut, sudah pasti aku orang si ku akan memberitahukan isi baik lagu denda M sejagat kepadamu dia M. Dia M pedang sakti kayu besi cupok merasa kegirangan, tapi dengan licik dia berkata lagi, hal bagaimana mungkin bisa ku lakukan untuk mengobati dia, aku harus, sedang kau, heeh, heeh, tentu saja ku si hang memahami maksud perkataannya itu, dengan gusar segera bentaknya, mengapa sih kau banyak curiga? Kapan aku orang si ku pernah mengingkari janji mana, mana pedang sakti kayu besi cupok tertawa licik, aku rasaku sute, tentu bukan manusia seperti itu, cuma, waktu, itu, pikiran ku si hang sudah dibikin kalut oleh keadaan Im Nyan Chu yang semakin parah, apa yang dipikirkan olehnya sekarang hanyalah bagaimana caranya untuk menyembuhkan kembali Im Nyan Chu dari pengaruh racun, sudah barang tentu dia pun tak pernah membayangkan jika pihak musuh akan menggunakan akal licik untuk menipunya, buru-buru tanyanya lagi dengan cemas, cuma kenapa? cepat kau katakan maksudku, lebih baik kita melakukan pertukaran saat ini juga, kau maksudkan, sekarang juga aku memberitahukan baik lagu tersebut kepadamu dan kau akan memberitahukan tempat di mana obat tersebut bisa didapatkan kepada kutukas ku si hang cepat, pedang sakti kayu besi cupok tertawa terbahak-bahak, haaah, haaah, kusute memang seorang pintar, memang demikian maksud hatiku, bagaimana pendapatmu tentang usulku ini kontan saja ku si hang tertawa dingin, hee, 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 enak benar kalau berbicara, aku toh belum tahu apakah obat tersebut benar-benar dapat memunahkan pengaruh dari racun Im Hue Si Hunuan atau tidak? boleh saja kalau kau menghendaki isi baik lagu tersebut, tapi baik lagu itu baru akanku berikan setelah ia terbukti sembuh nanti, ye, a, a, tak heran kalau kau mencurigai diriku dalam hal ini, tapi begitu pun boleh juga, sekarang kau boleh menyalin dulu baik syair dari lagu tersebut di atas secari kertas, besok kentongan ketiga aku akan menunggumu di kudil toaan kudil di barat kota, kemudian kita akan saling bertukar barang tapi kau boleh pergi hanya setelah racun yang mengeram di dalam tubuhnya punah sama sekali, oh ha tentu saja begitu, soal ini tak usah kau khawatirkan kata pedang sakti kayu besi cupok sambil tertawa. Ucapan seorang kuncu, seru ku si hang lantang, bagaikan kuda dicambuk, sambung pedang sakti kayu besi cupok cepat. Selesai berkata, cupok segera berpaling, kemudian dengan sorot metu yang memancarkan cahaya buas melotot wajah kuntian ciyang tan honglun lekat-lekat, sementara tubuh iblisnya selangkah demi selangkah bergeser ke depan. Kuntian ciyang tan honglun tahu kalau pihak musuh hendak mim binasakan dia, hatinya sangat telalisa sekali, dalam keadaan demikian mau tak mau dia harus mim perlihatkan asal lusuh sebenarnya karena dia tahu. Kalau tidak bertindak demikian, cupok tidak akan melepaskan dirinya dengan begitu saja. Sementara itu ku si hang yang menyaksikan cupok telah menggeserkan tubuhnya mendekati tan honglun dia segera mim bentak keras. Cupok, berhenti kau. Mengapa kau harus mim bunuh selembar nyawa manusia yang tak berdosa rupanya semenjak tadi ku si hang mendapat tanda dengan kerlingan metu dari tan honglun, dia tahu orang tersebut bukan manusia jahat, itulah sebabnya dia berusaha mencegah peristiwa berdarah sampai terjadi. Pedang sakti kayu besi cupok segera berpaling, kemudian jawabnya, Ku su te, apakah kau menginginkan diriku mim peroleh banyak kesulitan di kemudian hari? Mim bunuh orang ini sama untungnya buat kita berdua, kalau tidak, andai kata dia sampai melaporkan kejadian ini kepada bansia kau cu, maka pertemuan kita besok malem jangan harap bisa diselenggarakan lagi. Belum habis dia berkata, Kuntian Chi yang tan honglun telah mim bentak nyaring, Ku sau hiap, jangan percaya dengan obrolan itu, kau harus menyadari betapa licik dan berbahayanya dunia perselatan ini, apalagi berjanji dengan manusia jahat yang licik dan banyak tipu musliatnya seperti dia, mengapa kau tidak kami mohon bantuan saja kepada manusia berkerudung warna-warni, begitu mendengar ucapan tersebut, Ku si hong segera sadar kembali dari impian. Tak terlukiskan rasa gusar pedang sakti kayu besi cupok setelah menyaksikan tan honglun menghancurkan rencana bagusnya, sambil tertawa dingin dia segera berseru, Tan hong cu, nyali mu sungguh sangat besar hari ini, aku akan menyuruh kau mampus dengan tubuh tercincang menjadi berkeping-keping. Tiba-tiba kun tian chi yang tan honglun mendengarkan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Suaranya keras dan melengking seperti ada beribu-ribu ekor kuda yang lari bersama-sama, begitu keras dan tajamnya sampai mengetarkan telinga siapapun. Sudah jelas, seorang hiang cu tak mungkin bisa memiliki tenaga dalam yang begitu sempurna. Pedang sakti kayu besi cupok merasa terperanjat sekali, dengan cepat ia berpikir, jangan-jangan orang ini adalah naik sembah cu yang sengaja diselundupkan kemari berpikir. Demikan, paras muka cegu pok berubah debat, hawa napsa uming bunuhnya berkobar, segera bentaknya keras-keras, Tan honglun, sebenarnya siapakah kau kun tian chi yang Tan honglun menghentikan gelap tertawanya, kemudian menjawab dengan suara dingin. Cupok, kau benar-benar kelewati mandang tinggi dirimu sendiri, haaah, 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 kau ingin mengetahui nama lohu? Huuh, dengan ahlak yang bejat dan moralmu yang sudah bobrok, masih belum pantas bagimu untuk mengetahuinya, aku lihat nasib sialmu sudah tiba pada malaem ini hampir meledak dada pedang sakti kayu besi cupok. Sesudah mendengar perkataan tersebut, ia segera tertawa seram dengan suara yang memekihkan telinga. Mendadak pedang kayu besinya diputar menciptakan selapis cahaya hitam yang amat menyilaukan mata, kemudian secara ganas dan tak kenal ampun, dia tusuk tubuh Tan honglun sekalipun kun tian chi yang Tan honglun merupakan seorang jagoan yang berilmu sangat tinggi, namun terhadap cupok dia tak berani memandang enteng. Sambil mim bentak keras, sepasang telapak tangannya diayunkan ke muka, lalu secepat kilat melepaskan sebuah pukulan dasyat ke depan. Ketika telapak tangannya diayunkan, sama sekali tidak terasa ada suatu yang hebat, tapi begitu pukulan sudah dilepaskan, terasalah angin puyuh yang maha dasyat diiringi desingan suara tajaem bagaikan amukan ombak di tengah samudera langsung menggulung ke muka. Paras muka pedang sakatei kayu besi cupok berubah hebat setelah menyaksikan datangnya serangan tersebut, dia tertawa seram, seluruh tubuhnya, bagaikan anak kapanah yang terlepas dari busurnya, berikut senjatanya yang meleburkan jadi satu, menembusi angin pukulan lawan yang kuat bagaikan rajah dan langsung menusuk badan Tan honglun. Sereet-sereet desingan angin tajaem berhembus lewat persis di sisi tubuhnya, sementara itu, kuntian Chiang Tan honglun sudah menyelingap ke samping dengan kecepatan bagaikan sambaran petir, dengan demikian ancaman pedang dari cupok pun mengenai sasaran kosong. Sekali lagi diartar tawa seram, telapak tangan kirinya diayunkan ke muka, selapis hawa hikang yang kuat berbentuk cahaya bintang, dengan mimbawa desingan angin yang dingin menusuk tulang, bagaikan sambaran bayangan petir menerjar tubuh kuntian Chiang. Sekali lagi kuntian Chiang Tan honglun menyelingap ke samping dengan suatu gerakan aneh, untuk kedua kalinya dia berhasil miloloskan diri dari ancaman tersebut. Tapi pedang kayu besi cupok kembali menyambar ke muka mengikuti gerak serangan tersebut, bagaikan mimbacok tiba secara ganas. Serangan ini benar-benar dilakukan dengan kecepatan bagaikan sambaran petir, dengan kening berkerut kuntian Chiang Tan honglun berputar cepat sekali lagi, dia meloloskan diri dari ancaman tersebut. WS telapak tangan kiri cupok secara beruntun milancarkan tiga buah serangan berantai. Begitu ketiga buah serangan tersebut dilepaskan, seluruh angkasa segera dipenuni oleh hawa serangan yang tajam dan dasyat bagaikan air bah yang menjebolkan bendungan, secara terpisah dan muncul dari sudut yang tak terduga menggulung teiba. Seketika itu juga, hawa tekanan yang menyelimuti sekeliling tempat itu menjadi makin dasyat. Meledak juga amarah kuntian Chiang Tan honglun setelah digencek oleh serang kai on serangan berantai tersebut, sambil mim bentak keras, tiba-tiba saja sepasang telapak tangannya berubah menjadi beribu pasang bayangan tangan yang mengepung sekitar tempat itu dengan pukulan tanpa wujudnya, kehebatannya tak terlukiskan dengan kata-kata. Biam-biam pedang sakti kayu besi Cupok merasa girang sekali setelah menyaksikan kejadian tersebut, pikirnya, kali ini, kau akan segera mampus ternyata Cupok telah dipaksa untuk mengeluarkan hawa pukulan panasnya. Jithon Jikahi Sintang, hawa sakti dua unsur panas dingin, yang termasuh karena keganasan serta kedasyatannya. Akan tetapi, kenyataannya tidak segampang seperti apa yang dibayangkan semula, hanya dalam waktu singkat hawa pukulan dari kedua belah pihak telah saling mim bentur satu sama lainnya. Belah AAMMM suatu ledakan dasyat yang mimekihkan telinga segera berkumandang menceka em keheningan, menyusul kemudian. Bumi seraya turut bergoncang keras, hawa tajam menyebar keempat penjuru di tengah dasingan angin yang amat tajam itu. Tubuh Kutian Chiang Tan Hong Lun bergoncang keras, kemudian dengan sempoyongan mundur sejauh empat lima langkah dari posisi semula. Sebaliknya si pedang sakti kayu besi Cupok sendiri pun merasakan lengannya menjadi sakit sekali sehingga tanpa terasa tubuhnya mundur sejauh tegal langkah. Dalam keadaan demikian, serangan dasyat yang dipersiapkan pun tak mampu untuk dilepaskan kembali. Telah Cupok, gembong iblis yang amat termasuhur karena kedasyatan dan kehebatannya itu benar-benar dibuat kagetnya bukan kepalang. Dia sama sekali tidak menduga kalau tenaga adalah M yang dimiliki seorang Hiang Chu bisa berada jauh di atas kemampuan empat orang ta MCU maupun pedang ular tarak Chiu Heng Tian. Sebaliknya kun Tian Chi yang tan Hong Lun yang baru saja menerima sebuah pukulannya, merasakan juga hawa darah di dalam rongga dadanya bergolak keras sekali. Dia M dia M ia segera berpikir, sungguh berbahaya, seandainya aku tidak cepat mengetahui gelagat sehingga mengerahkan hawa Hi Kang untuk melindungi badan. Mungkin aku sudah akan terluka di tangannya sedari tadi. Tenaga dalam yang dimiliki bajingan ini benar-benar tak boleh dianggap enteng mendadak. Pedang sakti kayu besi Chiu pok tertawa dingin dengan suara yang mengerikan, kemudian berkata, Heeh, 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 benar-benar tenaga dalam yang amat dasyat, sungguh kemampuan yang hebat. Hampir saja aku orang si Chiu salah nih lihat Chiu pok balas kun Tian Chi yang tan Hong Lun sambil tertawa dingin, kurangilah ngebacotmu yang tak ada gunanya itu, jangan dikira aku orang si Tan adalah bocah berumur tiga tahun. Mana, mana pedang sakti kayu besi Chiu pok tertawa, kecerdasanmu dan kelicikanmu sungguh diluar dugaan siapapun, cuma kau pun jangan berharap bisa hidup sampai seluatnya hari ini kun Tian Chi yang tan Hong Lun mendengarkan kepalanya, lalu tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 haaah. Chiu pok, kalian bansia kau boleh dibilang ibaratnya perahu yang karam dalam selokan, tapi dengan kemampuan yang kau miliki itu, aku pikir masih belum mampu mengapa-ngapakan diriku, paling baik lagi kalau kau menggoyangkan ekormu dan cepat-cepat lari naik ke atas jepitan sepasang paha pada perempuan jalan itu, oleh cemohan dan ejekan lawan yang sinis dan amat tak sedap didengar itu, pedang sakti kayu besi Chiu pok berubah wajahnya menjadi hijau mim besi, dengan sepasang meta memancarkan cahaya buas yang penuh kekejaman, dia milototi wajah Tan Hong Lun tanpa berkedip. Sementara itu, Lenghun Khoai Sengku Si Hang telah berjalan maju ke muka, setelah tertawa dingin ujarnya, Chiu pok, malah em ini kau jangan harap bisa meloloskan diri dari sini, dalam keadaan selamat sekarang, pedang sakti kayu besi Chiu pok baru menyadari betapa gawatnya situasi, seandainya dia sampai dikerubuti oleh dua orang jago tersebut, boleh jadi sulit baginya untuk meloloskan diri dalam keadaan selamat. Mendadak dia tertawa seram lalu katanya, Kusute, mengapa sih kau begitu tak percaya dengan ucapanku? Orang bilang naik bukit mencari harimau, kita sama sesama saudara perguruan, masa aku akan mengakalimu dengan siasat licik copok seru ku si hang sinis, kau si bajingan terkutuk yang licik dan berhati keji, lebih baik tak usah menggunakan siasat licik. Untuk membohongi diriku lagi, aku orang Siku sudah mengetahui akan seluk belukmu yang sebetulnya, pedang sakti kayu besi copok segera menghela napas panjang. A-A-A-I, sudah, sudahlah, kalau toh kau berkata demikian, aku juga tak bisa berbuat apa-apa lagi. Cuma aku ingin menjual muka sedikit untukmu, akan ku beritahukan kepadamu apa nama obat-obatan tadi dan di manakah bisa menemukan obat-obatan itu, kau boleh pergi mencarinya sendiri, seandainya benar-benar dapat memunahkan racun di tubuhnya, sebagai rasa terima kasihmu, kau boleh serahkan syair lagu tersebut kepadaku, setuju pancingan dengan obat-obatan tersebut benar-benar merupakan suatu pancingan yang besar sekali pengaruhnya bagiku si hang, Y-A-A-A. Hal ini memang tak bisa disalahkan sebab dia amat mencintai Im Dian Chu. Oleh karena dia adalah seorang pemuda yang sangat mengingat budi, sikap Im Dian Chu terhadapnya pun penuh dengan rasa cinta yang amat mendalaem, ditamtah lagi dia telah memberikan kehormatannya kepadanya, itu berarti gadis itu sudah menjadi istrinya, sudah barang tentu dia tak akan membiarkan nyawa gadis itu terancam. Tak ada salahnya kak I-A-U kau sebutkan dahulu kataku si hang dingin seandainya benar-benar bisa mendatangkan hasil seperti yang diharapkan, aku orang si ku tak akan mengingkari janji dalam hati kecil si pedang sakti kayu besi cupok segera terlintas suatu niat jahat yang amat keji, hanya niatnya itu tak sampai diperlihatkan di luar wajahnya. Baik, baik-baik akan segera ku ucapkan katanya kemudian, obat itu bernar naim cucau, tinggi rumput tiga depa dengan ujungnya tumbuh tiga lembar daun, daun itu berbentuk seperti mutiara dengan enam buah ruas bulat yang beruntun, cuma yang berguna bukanlah rumputnya melainkan kuncup bunga seperti sebuah mutiara yang muncul di tengah-tengah antara tiga lembar daun im cucau tersebut. Rumput ini hanya tumbuh di tempat yang basah, lembab dan gelap, belakangan ini kebetulan aku sedang berpesiar di selat im blengsan dan menemukan rumput im cucau tersebut, sebetulnya aku ingin mengambilnya untuk dibuat bahan obat, tapi berhubung kuncup bunga itu belum muncul, maka sampai sekarang rumput itu belum sempat ku ambil, orang awam tiada yang tahu apa kegunaan dari rumput im cucau tersebut, akan tetapi berhubung aku telah mendapatkan sejilid kitab KHI Leng Cowsu, maka aku baru mengetahui kegunaan istimewa dari rumput obat itu sedemikian bersungguh-sungguhnya dia mengucapkan perkataan itu, mim buat orang lain mau tak mau harus mim percaya juga. Dengan suara dinginku si hang berkata lagi, Bolehlah aku mimin jaen sebentar kitab KHI Leng Cowsu itu pedang sakti kayu besi cupok menghela nafas panjang. A-a-a-a-i Kusute, mengapa kau tidak mim percayai aku kitab KHI Leng Cowsu adalah sebuah kitab yang berharga sekali, kitab itu tak pernah ku bawa kemana-mana, bila kau masih saja curiga, aku tak bisa berkata apa-apa, mau percaya atau tidak terserah kepadamu sendiri, sekarang maafkan aku untuk mohon diri lebih dulu, moga-moga saja apa yang kau kehendaki bisa sukses selesai berkata dia lantas melejit ke tengah udara, lalu dalam beberapa kali lompatan saja sudah lenyap di balik kegelapan sana. Kusi Hang segera berpikir sepeninggalan orang itu. Sebagai manusia yang kejilicik dan berhati busuk, Sudah pasti pedang sakti kayu besi tak akan bersikap sedemikian baiknya kepadaku, cuma dia toh sudah mi nerangkan bentuk rumput im cucau dan tempat tumbuhnya, apa salahnya kalau aku pergi ke sana untuk mi lakukan penyelidikan? Toh syair dari lagu dendam sejagat belum ku sampaikan kepadanya, andai kata dia cuma mim buwal, paling banter aku hanya mim buang waktu saja dengan sia-sia. Sementara itu, Kuntian Cilang Tan Hong Lun sudah menjura sambil berkata, nama besar Kun Sau Hiap sudah termaskur dalam dunia persilatan, setelah berjumpa hari ini Lohu baru merasakan kalau orang itu memang cocok dengan nama besarnya, selain berilmu silat sangat tinggi, kau pun gagah dan berjiwa besar ucapan tersebut diutarakan Kuntian Cilang Tan Hong Lun tanpa disertai suatu maksud tertentu atau bernada mengumpak, semuanya muncul dari dasar hati yang tulus. Mendengar perkataan tersebut, Lenghunku Aisenku Si Hang segera menjura dan menjawab dengan nada merendah, tidakkah berani? Tidakkah berani? Aku orang Syiku cuma seorang kulis silat kasaran, bagaimana mungkin aku berani menerima pujian dari saudara tanda tanya setelah berhenti sejenak? Lanjutnya, Bolahkah aku orang Syiku bertanya, siapakah nama saudara yang sebenarnya waktu itu, Kuntian Cilang Tan Hong Lun sudah tahu kalau dia tak mungkin bisa lebih jauh menyamar dalam perkumpulan Bansia kau, maka sekalipun identitas yang sebenarnya diutarakan juga tak akan berpengaruh apa-apa. Karena berpendapat demikian, dengan lantang ia menyahut, berkat sanjungan dan pujian dari kawan-kawan dunia persilatan, mereka menyebutku Tian Kutei Chiang Hong Teng Lun, mendengar nama tersebut, Lenghunku Aisenku Si Hang tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 selamat berjumpa, selamat berjumpa. Rupanya saudara adalah Tian Kutei Chiang Hong Teng Lun Tai Hiap yang sudah termasuhur sejaka 20 tahun berselang. Rupanya orang yang menyamar sebagai seorang Hiang Cu di bawah pimpinan Sin Hui E Tam dalam perkumpulan Bansia kau dan Mimakai nama Kuntian Chiang Tan Hong Lun ini tak lain adalah seorang pendekar besar dari luar perbatasan yang namanya sudah termasuhur dalam dunia persilatan semenjak puluhan tahun berselang, sip pukulan langit dan bumi Kung Teng Lun sambil tertawa pukulan langit dan bumi Kung Teng Lun berkata, kalau orang sudah tua maka dia semakin tak berguna, apalagi setelah berjumpa dengan Kusau Hiap Malam ini, aku makin menyadari bahwa ombak belakangan sungai Tiang Kang akan selalu mendorong ombak di depannya. Coba kalau bukan dikarenakan dunia persilatan dewasa ini dipenuhi oleh kaum Nurjana, kaum manusia laknat dan gembong iblis berhati keji, lohupun tak bakal akan munculkan diri untuk memperilatkan kejelekanku di depan umum. Hong Tai Hiap berjiwa besar dan berbudiluhur, aku sungguh merasa kagum sekali ucapku si Hang cepat, YAA, dunia persilatan dewasa ini sudah makin mendekati kiamatnya, sebagai anggota persilatan memang sewajarnya bila kita menyumbangkan sedikit tenaga untuk menyelamatkan keadaan ini, tolong tanya Hong Tai Hiap, apa maksudmu sehingga menyusup ke dalam perkumpulan bansia kau? Tujuan lohu menyelundup ke dalam perkumpulan bansia kau adalah akan membuat tahala bagi halayak ramai, cuma saja saat ini lohu hanya menerima perintah orang sehingga keadaan yang sejelasnya tak mungkin bisa kuutarakan dalam hal ini. Harap ku saw hiap sudi mi makluminya, terkejut juga ku si Hang setelah mengetahui kalau jago tua itu pun mi laksanakan perintah orang, segera dia berpikir, dengan kedudukannya sebagai seorang pendekar besar yang termasur pun masih rela tunduk di bawah perintah orang, kejadian. Ini sungguh nih buat orang tidak habis mengerti, kalau begitu ilmu silat yang dimiliki pihak lawan pasti lihai sekali berpikir se-MPAI di situ, dia segera berkata dengan suaranya ring, ah 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 mana mana, aku tak ingin menyelidiki rahasia orang lain, toh urusannya tidak menyangkut dari kuku saw hiap, apakah kau agak menaruh curiga kepada lohu, apa sebabnya sampai rela menuruti perintah orang padahal majikan yang mi memberi perintah kepada lohu itu adalah seorang jago yang berbakat bagus, entah di dalam bidang apa saja, semuanya dapat mi buat orang merasa kagum, bahkan dia mi punya tekat yang amat besar untuk menyelamatkan dunia perselatan dari kewancuran. Menegakkan keadilan dan kebenembaran bagi umat perselatan dan aming lenyapkan kau bim durjana dari muka bumi, dia sangat berharap segenap kekuatan lurus yang ada dalam dunia ini bisa bersatu padu untuk melakukan perbuatan besar ini. Ku si hang merasakan hatinya dipengaruhi oleh gejolak emosi setelah mendengar perkataan itu, segera tanyanya dengan lantang, Hong Tai Hiap, bolahkah aku tahu siapakah orang itu tergerak hati si pukulan langit dan bumi Kong Teng Lun setelah mendengar ucapan tersebut, segera sahutnya dengan lantang, dia adalah ketua dari perguruan Hiat Mobun, yakni manusia berkerudung warna-warni yang amat misterius itu Hong Tai Hiap, dapatkah kau mengajakku untuk bertemu dengannya? Aku orang si ku ingin memohon bantuan darinya seru ku si hang dengan perasaan cemas. Ku sau hiap apakah kau ingin memohon bantuannya untuk menyembuhkan penyakit yang diderita oleh hujinmu itu benar, benar. Harapkah sudi mengajakku untuk pergi menjumpainya, tentu kau bersedia bukan? Setelah sang si sejenak, si pukulan langit dan bumi Kong Teng Lun berkata sambil menghela nafas, yang diderita oleh istrimu adalah obat perangsang paling jahat dalam dunia perselatan dewasa ini, aku tidak tahu apakah Buncu sanggup mengobatinya atau tidak. Cuma dengan kemampuan yang dimilikinya itu, aku pikir mungkin masih ada setitik harapan, tapi sulitnya Buncu kami tak sudi bertemu dengan orang di luar perguruan. dan bagaimanakah baiknya sekarang mendengar itu, ku si hang segera berpikir, konon dia adalah seorang pendekar yang berjiwa luhur, masa dia tak sudi menolong orang yang sedang sakit parah, HMM HMM rupanya dia pun seorang manusia yang lebih suka mencari nama dan pahala, AAAI. Oh Tian, mengapa didala M dunia perselatan selalu bermunculan manusia-manusia semaca M ini mendadak terdengar Tian Kun Tee Chiang Hong Teng Lun berteriak keras, AAA, ada jalan kemudian dengan wajah berseri karena girang, terusnya, ku saw hiap, bersediakah kau untuk menggabungkan diri dengan perguruan hiat mo bun kami sayang aku orang shiku masih mempunyai tugas perguruan yang belum selesai kulakukan, terima kasih atas maksud baikmu itu sebagaimana diketahui, ku si hang adalah seorang manusia yang aneh dan berjiwa keras, bagaimana mungkin dia sudi bertekuk lutut di bawah perintah orang lain. Si pukulan langit dan bumi Kong Teng Lun menghala nafas sebi sehabis menggengar kata-kata mana, ujarnya, sayang, benar-benar amat sayang. Kalau perguruan hiat mo bun bisa mendapat bantuan dari ku saw hiap, sudah pasti perjuangan kami untuk menegakkan keadilan dan kebenaran akan berjalan semakin lancar, hasil yang diperoleh pun akan bertambah luas ku si hang mendengus dengan dingin, katanya, Hong tai hiap, kau tak usah banyak berbicara lagi, aku orang shiku sudah terbiasa hidup bebas tanpa ikatan dari siapapun, bila mana tiada persoakan yang lain lagi aku orang shiku akan segera mi mohon diri lebih dulu selesai berkata ku si hang berjalan mendekati im nyancu, mi bungkukan badan dan mi botongnya bangun. Mi mandang wajah cantik si nona yang sedang tertidurnya, apalagi teringat kalau enam hari kemudian dia bakal mati, tak kuasa lagi a insinyur matanya segera jatuh bercucuran dengan derasnya. Si pukulan langit dan bumi kong teng lun yang menyaksikan hal itu hanya bisa menghela nafas sedih. Helaan nafas itu entah berarti turut bersedih atas musibah yang menimpa anak muda tersebut, ataukah berarti kekecewaannya karena gagal menarik ku si hang untuk bergabung dengan pihaknya. Pada saat itulah, mendadak di bawah rehm bulan tampak ada dua sosok bayangan manusia berkelebat mendekat, ketika empat mati mereka yang tajam menangkap wajah ku si hang serta si pukulan langit dan bumi kong teng lun, mereka kelihatan seperti tertegun, kemudian salah seorang di antaranya segera menjerit kaget, kau, bukankah kau adalah ku si hang, ku saw hiap kalau didengar dari nada suaranya yang gemetar, bisa diketahui betapa terkejut dan bergembira hati orang itu. Sekali lagi ku si hang mendengarkan kepalanya dan mi mandang wajah orang itu, kemudian sambil manggut-manggut katanya, Kang laem siang hou, ak-a-a-a-ah. Dua bersaudara ha-oh, apakah kalian sudah tidak kenal lagi dengan aku orang si ku? Kedua orang itu tak lain adalah Kang laem siang hou. Terdengar peleka jauh ha-oh kian segera tertawa terbahak, kemudian ujarnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.